Nama dia Almarhum Pak Sumit Ini Tok Wali Pak Sumit ini tuan-tuan Dia dah kuasa Lebih 30 tahun Mulut dia basah dengan Quran Quran, Quran, Quran Salah satu hal yang paling Dicemburui oleh setiap manusia Bahkan makhluk yang ada Di muka bumi ini adalah Ketika seorang yang salih Ketika orang yang dekat Dengan Allah meninggal Dalam keadaan khusnul khatima Allahu Akbar Nah disini guys ada sebuah video guys Kemarin kita Sudah membuat video Yaitu tentang Pak Sumit ya Yang meninggalnya beliau Banyak sekali Apa namanya itu Orang-orang yang datang Dan ada gak sih yang sadar Bahwasannya ada keanehan disana Dimana Allahu Akbar Langit dipenuhi dengan burung yang tawaf guys Allahu Akbar Dan disini ada sebuah video lagi Dari channel Durian Merah Ya Ustadz Kazim Ilyas Dedah kejadian aneh ini berlaku Selepas Pak Sumit meninggal Ini yang terjadi Jom kita tengok videonya guys Let's go Jangan lupa guys subscribe Nama dia Almarhum Pak Sumit Ini guys Saya mau kasih lihat ya teman-teman sekalian Disini Di rekaman ini teman-teman sekalian Banyak sekali burung Ya Burung yang tawaf di atasnya Ya Nama dia Almarhum Pak Sumit Ini untuk wali Kita sekarang ni nak cari wali ni Allah Wali nikah ramai Pak Sumit ni tuan-tuan Dia dah puasa Lebih 30 tahun Allah Lebih 30 tahun Tiap-tiap hari pusat Melaikai hari yang haram pusat Kita pula tiap-tiap hari tak pusat Dia pula tiap-tiap hari pusat Wali-wali ni Kalau tuan-tuan buka Sifat-sifat wali Selalu berpuasa Dua Jarang makan Selalu membaca Quran Mengkampang Al-Quran Ini diantara ciri-ciri wali Mulut dia basah dengan Quran, 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 Quran Orang alim ni kalau mati Seorang-seorang dalam negara kita Agak-agak apa akan jadi Negara kita Niat malam Dua hari ni semalam ni kan Untuk wali kita terdak Saya bila orang alim mati Kalau wali mati Saya susah hati Takut tuan-tuan Tak ada lagi doa Yang mustajab Wali doa dia mustajab Dia detik dalam hati dia Allah makbul Ni kelebihan wali Dia tak sama macam kita Kita nak tidur Main TikTok Allah Balik semayang maghrib Main TikTok Macam ni nak datang wali Wali ni Subhanallah Tok guru alim ni Dia tengok kita pun dia tahu Tapi dia tak cakap Dia kias Kita ni macam mana nak selamat Kalau subuh pun tak semayang Kalau subuh pun tak semayang Oh sudah Terasa kita Sebab tu tuan-tuan Kalau jumpa tuan-tuan alim ni Dia rasa kias Dia rasa kias Hutang ni Kalau tak bayar Takut tergantung lah Perut kita Mana dia tahu aku tak bayar hutang Sebab tu tuan-tuan Kalau nak tahu tuan-tuan ni Baik tak baik Jom kita pergi siarah Tok Wali Kalau masih ada Ramai orang siarah Tok Wali Tuan-tuan balik Itu Pasal dia tengok Dia tahu Minta-minta ni orang Oh Betul tuan Dan kita semua akan mati Tuan-tuan Kadang-kadang Bila kita jumpa Wali-wali ni Takut kita Baru ni ada satu Tok guru dari Sib Kedah Dia datang jumpa saya Hari Isnin Yang lepas Petang Saya balik Ke Ipoh PA saya call Ada Tok guru 87 tahun Nak jumpa ustaz Saya datang suruh ustaz Apa pula lah Dia mari Pukul 5.30 petang Saya sampai pukul 6 Dia tengok muka dia Segan tuan-tuan Orang Alim tengok muka kita Dia tengok Aku ni nak kata apa ni Dia ni tengok aku ni Tok guru tuan-tuan Orang puluk Tok guru Bukan macam kita Gelak kan nampak Nak teka Dia pun nak gelak pun Tunduk Nak makan Bila kita makan dengan dia Sudah Lambat dia nak telan Kita ni Yang dalam mulut Belum telan Yang ada di luar Nak masuk Yang biar orang Pula makan Lamu yang dia nak telan Oh segar Orang Alim Orang Alim Di sekolah saya ada satu ustaz Dia khatam Quran Tiga hari Sekali Tiga hari Sekali Sehari dia baca Sepuluh juz Tak pernah miss Sampai sekarang Kalau lalu Dekat pondok dia Dia dengar dia baca Orang Lalu dekat pondok dia Dengar baca Orang Kita Lalu Dia ubah kita Lagu Nambuluhan Dia jumpa Di Romba Sungai Menimba Tananana 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 Opah ni Sehari Sepuluh juzul Tiga hari habis sampai sekarang masih buat dan yang unzul sekarang opah di sekolah saya nama dia opah Cik 84 tahun umur dan dia menulis Al-Quran menggunakan tangan dia sendiri dan dia baca balik Quran yang dia tulis mata dia elok pelinga dia elok terang dan dia boleh baca Quran yang dia tulis dia tulis Quran tu 5 tahun lepas dan bila dah siap dia tulis dia baca Quran dia kata ustaz kalau opah mati Quran ni ustaz nak buat apa saya kata saya simpan saya ambilkan saya saya akan frame cantik-cantik buat elok-elok supaya tulisan ni elok sebab saya digunakan dakwat biasa Al-Quran yang kita pakai tu dakwat mahal supaya dia kekal saya kata saya simpan elok-elok tak apa-apa dengan takut sekarang dia sakit pinggang dia jatuh sakit pinggang besar muda-muda dia dulu anak dia kata mak jom balik tak nak aku nak mati di Karakok lepas tu sampai di sana tu cik jatuh doa Ya Allah bagilah boleh khidmat terakhir Alhamdulillah Alhamdulillah pagi cik jatuh boleh buka dia punya palung tuduh palung tu lepas tu cik jatuh boleh usap kaki dia cik jatuh boleh bubur tala di kaki dia dan cik jatuh boleh buka tali di kaki dia asya' cik jatuh sampai akhir cik jatuh turun di bawah apa keleinan jenazah Pak Sumiq ni dibandingkan dengan orang lain kalau ikut badan Pak Sumiq tu dia berat ikut tu kalau dalam jujur puluh tu berat lah orang kan tapi kami ikut tiga orang ya tak terasa pun berat dia tak terasa berat dia memudahkan orang yang nak menguburkan Allahuakbar dan banyak memang ya kejadian-kejadian yang pelik pasti ada kejadian-kejadian yang diluar nalar kita ya kan tapi itu rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala betapa mulianya seseorang apabila dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala betapa mulianya ya seseorang itu apabila senantiasa di hatinya hanya ada Allah Rasulullah Allah Rasulullah Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Allahuakbar insya' murah itu kami hengkat tiga orang cik jatuh pegang di kaki ada orang pegang di tiga seorang pegang di ujung kepala buat turun Allah Allah tak terasa berat dia Allah Allah sedangkan orang macam-macam orang tu macam-macam orang tapi dia sampai tu tak terasa dia sampai tu dengan laju keluar daripada surat cuacang bari macam mana cuacang bari cuacang bari benda dah burung-burung banyak terima kasih kerana menonton kalau anda suka video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe kita jumpa lagi dalam video akan datang oke guys sudah selesai videonya masha'allah semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah keimanan dan keselaman kita di dalam dada kita ini Allahuakbar kita tidak akan menyangka kita tidak akan bisa seperti beliau apabila kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah apabila kita tidak pernah menjalankan syariat syariat Allah subhanahu wa ta'ala oke guys mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua semoga video ini dapat menjadi tambahan ya penyemangat bagi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah semakin kita dekat semakin kita cinta semakin kita melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah maka insya Allah hidup kita akan tenang hidup kita akan penuh dengan keberkahan maka daripada itu mulai dari sekarang ya guys semoga ya kejadian ini dapat menjadi tamparan keras bagi kita bahwasannya ketika kita fokus kepada dunia kita lupa akan akhirat maka sangat-sangatlah kita merugi akan tetapi kalau kita fokus kepada akhirat tidak ada hal sedikitpun yang rugi karena dunia ini adalah dunia yang fana jadi jangan pernah ya memasukkan dunia ini ke dalam hati tetapi jadikan hati kita penuh ataupun terikat kepada akhirat dimana dekat dengan Allah SWT amalan-amalan dekat dengan Al-Quran ya nah dan juga mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW oke mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai semoga teman-teman semua dijaga oleh Allah SWT dan kita juga ya dipertemukan kelak nanti di akhirat dengan orang-orang yang soleh dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh ya jadi kita tidak harus menampakkan kesolehan diri kita tetapi cukup kita dan Allah yang tahu betapa dekat hubungan kita dengan Allah SWT terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax